Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel Di episode Mastery kali ini aku mau bahas sesuatu yang bisa dibilang gak lazim nih gengs Nah waktu kita kecil, pasti kita tuh pernah ditanyakan gengs, sama guru lah, sama orang tua, atau sama orang lain Apa sih cita-cita kamu? Dan kebanyakan anak-anak kecil tuh jawabnya, hmm saya pengen jadi dokter nih nanti kalau udah gede Atau ada yang bilang juga pilot atau astronot dan gak sedikit yang bilang bahwa mereka mau jadi polisi Kenapa? Karena polisi tuh kan tugasnya mulia ya gengs, menjaga bangsa dan negara, memberantas kriminalitas, sifatnya tegas, menegakkan hukum Pokoknya menjaga ketertiban masyarakat gitu Dan makanya polisi tuh banyak yang jadi panetan anak-anak bahkan hingga dewasa Nah di video ini aku mau cerita tentang seseorang bernama Andre Stender Yang berprofesi sebagai polisi, tapi di sisi lain dia merampok banyak bang So, without further ado, let's get the story started Andre Charles Stender Lahir di Transwell, South Africa pada tanggal 22 November 1946 Nah ternyata, Andre juga merupakan seorang anak laki-laki dari ayah yang berprofesi sebagai polisi juga Bernama Francois Jacobus Stender Jadi si Andre ini dibesarkan oleh ayahnya untuk jadi penegak hukum dari kecil Karena memang lingkungan keluarganya tuh lingkungan polisi Nah ayahnya ternyata bukan polisi biasa gengs Dia punya kerudukan yang cukup tinggi yaitu sebagai mayor general di South African Prison Service Jadi si Andre ini terkesan dipaksa buat mengikuti jejak bapanya Tipikal-tipikal kayak orang tua yang memaksakan kehendak ke anak gitu ya gengs ya Ya mungkin di sisi lain karena dia anak cowok juga jadi dididik dengan keras sama bapanya Karir Andre Stender di bidang kepolisian pun dimulai ketika ia masuk kuliah pelatihan kepolisian Di South African Police tahun 1963 dan ia pun menjadi lulusan terbaik di kelasnya Impresif juga ya gengs ya, berarti dia cukup pinter atau mungkin ada campur tangan bapanya secara bapanya orang penting ya kan Nah seudah lulus dari kuliahnya, Andre pun bergabung dengan Departemen Investigasi Kriminal di kota Krimpton Park, South Africa Meskipun sepanjang karirnya si Andre ini kerjanya kurang bagus ya guys Jadi kayak suka-suka dia, dia pengennya kayak gimana Tapi ternyata dia berhasil jadi perwira di tempat kerjanya Probably KKN Dan di saat dia berada di puncak karirnya itu, sekitar tahun 1977 Andre ini pergi terbang ke Durban, sebuah kota di bagian timur Afrika Selatan Bukan karena buat tugas, bukan buat jalan-jalan, bukan buat liburan Tapi buat membobol-bobol bang Yup, jadi itu kali pertamanya si Andre melakukan tindak kriminalnya itu Dan yang epicnya nih gengs, dia itu ikut nyelidikin kasus yang ia lakuin Jadi pelaku dan penyelidik kasus kriminal yang harusnya ia pecahin itu pelakunya sama, orangnya sama Ya si Andre standar itu Tapi gila sih, berarti di sisi lain dia pinter banget acting ya Outstanding banget actingnya Jadi pura-pura ikut sibuk mecahin kasus gitu Padahal dia sendiri pelakunya Gak kapok-kapok, dia tuh terus ngelakuin hal kriminal tersebut Dan kalau dihitung-hitung, hasil pembobolan bang yang udah dilakuin Dari tahun 1977 sampai 1980 Itu tuh udah mencapai ratusan ribu rent Atau di waktu itu mungkin rent sama dolar gak beda jauh ya Bahkan infonya, dia tuh sempet ngelakuin hal kriminal tersebut Di sela-sela waktu dia istirahat kerja gengs Luar biasa sih Dan kalau dihitung-hitung, jumlah bank yang udah dia rampok tuh mencapai 30 bank Bayangin tuh dalam kurun waktu 2 tahun aja Bisa jadi si Andre waktu itu santai-santai juga ya gengs Si Awong bapaknya orang penting kok di kepolisian Mana ada sih yang berani curiga sama dia Apalagi nangkep dia Mungkin pikiran dia saat itu kayak gitu Tapi lama-kelamaan pihak kepolisian yang lain juga mungkin curiga ya Kok aneh gitu, ada puluhan kasus Tapi pelakunya gak ketangkep-tangkep Nah kecurigaan tim kepolisian yang lain pun Akhirnya mengantarkan ke kebenaran yang terjadi gengs Jadi di tanggal 6 Mei 1980 Akhirnya tim kepolisian menemukan sang pelaku utama Tidak lain tidak bukan ya si Andre Stender ini Dan akhirnya Andre pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 75 tahun Tapi infonya yang dijalanin sama si Andre realnya tuh sekitar 17 tahun Karena banyak dakwaan yang berjalan bersamaan Gak cuma sampai situ aja gengs Selama Andre menghabiskan masa hukumannya di penjara Zonderwater Dia ketemu sama temen-temen baru Bernama Alan Hill dan Lee McHall Dan mereka tuh membentuk satu geng bernama Stender Gang Which is obviously yang jadi ketua gengnya ya si Andre Nah selama mereka berada dalam penjara Tahanan-tahanan ini kan gak cuma diem aja ya gengs ya Pasti banyak seabrak kegiatan yang mereka lakuin Termasuk ada sesi fisioterapi Terus di tanggal 11 Agustus 1983 Pas si Andre, Lee bersama 5 tahanan lainnya Menjalani jadwal fisioterapi mereka Mereka berhasil mencari celah dari waktu sesi tersebut Dan mereka berhasil kabur dari penjara Mereka pun sempat balik ke penjara Zonderwater Buat jemput satu temen mereka Si Alan Hill Di tanggal 31 Oktober 1983 Dan akhirnya si Alan pun berhasil kabur Dan setelah mereka bertiga reunited Unsurprisingly Mereka lanjut buat ngerampok bang-bang lagi Sejujurnya aku agak bingung sih dengan kelakuan si Andre ini Karena dia kok demen banget gitu ngerampok bang Dan kalau dilihat dari backgroundnya Bapak ini kan punya posisi penting Orang penting di kepolisian Terus karirnya si Andre juga di kepolisian bagus ya Dia udah perwira, udah captain Yang pasti secara materi itu gak berkekurangan Kenapa dia harus ngerampok bang terus Atau bisa jadi ini dampak psikologis yang dia dapet dari kecil ya Karena dia dari kecil kan diterpak Tekanan banget sama bapaknya Dipaksa, disuruh, dilatih buat masuk polisi Nah jadi mungkin dia menemukan kepuasan tersendiri gitu dari ngerampok bang Bener-bener so effing weird sih Nah lanjut cerita gengs Setenggal 31 Januari 1984 Polisi akhirnya menemukan keberadaan si standar geng ini di Hilton Estate Dimana dia dan gengnya bersembunyi Dan pas saat itu Tragically si Limeco harus ditembak mati di tempat Sedangkan Alan Hill sempat kabur ke Yunani, ke Inggris, ke Spanyol Balik lagi ke Inggris Dan akhirnya disanalah ia ditangkap dan sempat dipenjara di Inggris selama 9 tahun Dan kemudian dia diekstradisi ke negara asalnya yaitu South Africa Dan disana ia lanjut ditahan selama 12 tahun sampai tahun 2005 Dan akhirnya ia dibebaskan Tapi infonya tanggal 17 April 2020 kemarin Alan Hill menghembuskan nafas terakhirnya Di rumah sakit Chris Honey Barakwanath Yang mungkin karena faktor usia juga ya gengs ya Nah ini yang terakhir yang paling susah ditangkap Sang lakon utama si bapak polisi Andre Standar Bisa dibilang dia paling lama ditangkap karena kan si Andre ini polisi Jadi dia tau ngerti cara kerja polisi itu kayak gimana Dan tau celah-celahnya kayak gimana Jadi dia pasti punya taktik sendiri nih gengs Nah si Andre Standar ini sempat kabur dan stay di Amerika Serikat Dia bahkan sempat bikin ID palsu sebagai Australian Order bernama Peter Harris Dia juga bikin SIM palsu dan sempat beli kendaraan di seorang dealer bernama Anthony Tomasello Dan ternyata selama ia di US ya ini sempat ditilang sama polisi Soalnya nomor polisi kendaraan dia itu gak terdaftar Dia juga sempat ketahuan bahwa ID-nya itu fake Dan sempat ditangkap polisi juga Tapi karena polisi Amerika saat itu belum terlalu banyak tahu Dan belum dapat banyak info mengenai si Andre Standar ini Jadi si Andre cuma dihukum atas deser pemalsuan dokumen aja Habis itu dia dibebasin Nah ternyata suatu hari si Anthony Tomasello Yang sempat jual mobil ke si Andre Standar ini Dia baca koran Dan melihat berita tentang kasus si Standar geng Terus dia mungkin liat-liat ya liat-liat Kok mukanya familiar gitu mirip siapa gitu ya Nah terus dia nge-oh ini si Peter Harris yang waktu itu beli mobil ke gua Nah si abis itu si Anthony langsung coba telepon pengacaranya Buat discuss mengenai hal tersebut Dan pengacaranya tuh bilang nganjurin ke dia Buat lapor polisi aja Karena pasti si orang ini tuh bahaya Nah akhirnya si Anthony ini ngejebak si Andre Dia bilang bahwa si Anthony mau nolongin dia Dan kemudian si Anthony minta informasi-informasi detail tentang dia Dimana dia berada Dan pas si Anthony udah dapet informasi detailnya Dia langsung telepon polisi dan lapor polisi buat nangkep si Andre Nah polisi Amerika pun langsung gerak cepet nih gengs Tapi pastinya pake siasat khusus Karena tau si Andre ini polisi Dan pasti tau kalo misalnya mereka pake cara biasa Pasti ketauan si Andre Dan akhirnya tanggal 13 Februari 1984 Si Andre pun ditangkap sama polisi di apartemen tempat dia tinggal dan bersembunyi Andre Stender pun sempet mencoba buat kabur Tapi sama polisi keburu ditembak di tempat Dan akhirnya Andre Stender pun meninggal dunia karena penderahan parah dari luka tembakan tersebut So that's it, the end of the story Tapi di sisi lain pasti bapaknya si Andre ini sedih berat, kecewa berat ya gengs ya Yang pasti malu juga Karena anak laki-laki yang seharusnya jadi kebanggaan keluarga sebagai penegak hukum malah jadi pelanggar hukum Nah maka dari itu gengs, kalian kalo jadi orang tua jangan terlalu maksakan kandah ke anak ya Biarin anak kalian aja yang memilih mau jadi apa As long as it's positive menurut aku ya fine-fine aja Tugasnya orang tua kan ya buat mengarahkan, buat mensupport Supaya anaknya berhasil di bidang yang dia senangi So itu pesan moralnya gengs So itu gengs, bahasan aku mengenai The Notorious Andre Stender yang sempet heboh banget di masanya Sampai dibikin film dengan judul Stender di tahun 2003 Semoga kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa klik thumbs up kalo kalian suka Dan juga share sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian, teman kalian, pacar, mantan, kerabat, siapapun itu Dan juga share ke sosial media yang kalian punya Supaya gak cuman kalian yang tau tentang cerita ini Aku juga berterima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Dan mampir ke channel aku Dan jangan lupa juga subscribe channel aku Nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya So see you guys on the next video Bye-bye